Intro Halo adik-adik semua, kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Jaringan skleren kim terdiri atas titik-titik dan titik-titik. Kita pelajari terlebih dahulu, Berdasarkan struktur sel penyusunnya, jaringan dasar pada tumbuhan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Jaringan parenkim, yaitu jaringan yang tertiri dari sel-sel hidup dengan dinding sel tipis. Jaringan parenkim memiliki berbagai fungsi yaitu melakukan fotosintesis di daun, sebagai jaringan mesofil, dan menyimpan cadangan makanan di batang dan akar. Yang kedua, Ada jaringan kolenkim, yaitu jaringan yang terdiri dari jaringan hidup dengan dinding sel selulosa yang tebal. Jaringan ini berfungsi untuk memberikan kekuatan pada tubuh tumbuhan, dan menjaga tumbuhan dapat terdiri tegak. Jaringan ini dapat ditemukan terutama pada batang tumbuhan yang tidak berkayu. Yang ketiga, Yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan ini terdiri dari jaringan mati dengan dinding sel dari lignin atau zat kayu. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk memberikan kekuatan struktural pada tanaman berkayu. Jaringan ini dapat ditemukan pada serat-serat kayu yang ada di batang dan akar pohon berkayu. Jaringan sklerenkim dibagi menjadi dua, Yaitu jaringan serat, yang ciri khasnya adalah bentuk sel yang memanjang seperti serat. Dan yang kedua adalah skleret atau sel batu. Ciri khasnya adalah bentuk selnya membulat dengan dinding sel yang mengalami penebalan. Jadi, jaringan sklerenkim terdiri atas jaringan serat dan skleret atau sel batu. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton!